Perasaannya apa? Ada sedihnya, ada senangnya. Sedihnya karena jauh dari orang tua dan ini juga pertama kali saya Natal di luar, tidak bersama dengan orang tua. Tapi ada senangnya juga karena bisa Natal bersama orang-orang baru dan pengalaman yang baru. Tapi ini harus saya lakukan untuk menambah jam terbang dan menambah lebih lagi karir saya. Dan untuk semuanya, Selamat Hari Natal dan Tahun Merk. Takutnya saya ada apa-apa dan saya pikirkan waktu itu, pikirannya saya langsung negatif. Pikiran apa ini sampai sini saya bermain bola, apa bisa lanjut, bisa lanjut lagi. Jadi kita hanya ada satu pemain selanjutnya 2-3 minggu selanjutnya. Jadi kita hanya perlu mencari Yogi, terutama saat ini. Yang terakhir yang kita perlukan adalah Yogi untuk menakjubkan dan keluar. Dan kemudian kita berpaksa. Hari ini kita ada Yogi tes dan saya Alhamdulillah bisa yang pertama, bukan pertama sih, Alhamdulillah bisa kuatlah, bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tip saya kenapa bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Sebenarnya saya nggak tahu kalau hari ini ada Yogi tes, Tapi saya berusaha setiap hari, saya jaga makan, jaga istirahat supaya setiap latihan bisa 100%. Semangat sekali itu, ya kita bisa main ke negara sebelah, kita harus bisa memperbaiki lagi dan tambah bagus lagi lah di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sudah strategi juga, sudah ada strategi juga. Kalau ada yang maju, yang belakang harus cover, ditembak, biar nggak ketembak yang lari ke depan. Terus juga, kalau maju, jangan asal maju juga itu. Ntar ketembak soalnya sakit juga. Kita yang pertama, pelatihan tetap terus dan menambah semangat, menambah kerja keras dan tentunya kekumpakan. Minggu yang kedua, buat pertandingan yang kedua juga, udah agak lebih berbeda lagi, udah bisa beradaptasi dengan cepat. Semuanya yang baru datang, habis itu lebih enak aja mainnya. Terus, untuk persiapan buat pertandingan besok, kita lebih ke defense lagi, lagi ke defense. Dan memperko-ko dan memusulit free kick dan koordinatikasi. Untuk pertandingan besok, kami berharap bisa memenangkan pertandingan, kami bisa bermain lebih baik dari sebelumnya, kami akan melakukan semaksimal mungkin. Tidak, ketika kita berharap, kita akan membuat pertandingan yang berharap, kami akan membuat pertandingan. Hari ini akan membuat pertandingan yang telah menerima. Ini adalah pilih pengalaman yang telah menerima. us problems and we have some great opportunities to finish him off and we haven't we should talking about just taking care you know in the final ball so you know the midfield players we think he's got a lot of quality and we just felt that today they give it away for us too many times you know we look at Rafi look at brilliant and look at David look at the quality that we have there and we just felt that they need to take a bit more care just a bit more care on their final pass and final ball I think if they would have took a little bit more care it would have been I think we could have gone on quite easily to have won the game now obviously we had some really good chances with Nico and then I think Bagus and Nico getting hitting each other and causing themselves their own problems but we had enough chances to kind of carry the game forward and win the game but unfortunately it wasn't to be today and I think we conceded some some soft goals oh thank you thank you oh Terima kasih.